Assalamualaikum, sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Kali ini Admin mau cerita horor tentang Jelankung yang suka bergentayangan. Bagaimana ceritanya? Langsung aja menuju TKP. Di sebuah tempat terpencil di Kalimantan, terdapat sebuah cerita tentang Jelankung, sosok hantu yang dipercaya berasal dari jiwa anak yang meninggal sebelum waktunya. Konon, Jelankung muncul saat malam bulan Purnama dan mencari teman bermain. Pada suatu malam, Rina dan Doni, dua remaja yang penasaran, memutuskan untuk membuktikan kebenaran cerita tersebut. Mereka pergi ke kuburan tua tempat di mana cerita itu berasal. Konon, di tempat itu sering terlihat Jelankung. Singkat cerita, ketika mereka telah sampai, suasana di sekitar kuburan tua terasa mencekam. Angin bertiup dan dedaunan bergetar, seolah ada yang mengawasi mereka. Doni mencoba menghibur Rina dengan bercerita tentang kata lucu di Youtube penyair hitam, tetapi Rina tidak bisa menahan dan menyembunyikan rasa takutnya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tawa anak-anak. Rina dan Doni saling berpandangan dengan ketakutan, tetapi rasa penasaran membuat mereka melangkah lebih dekat. Di tengah kuburan, mereka melihat sosok kecil dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Itu adalah Jelankung. Ayo bermain. Serunya Jelankung dengan suara lembut namun menyeramkan. Rina dan Doni berlari, tetapi jalan keluar dari kuburan terasa ada yang menghalangi. Mereka terjebak dalam ilusi waktu, seolah-olah malam itu tidak akan pernah berakhir. Untungnya, Rina meningat sebuah mantra yang pernah diajarkan neneknya tentang mengusir roh jahat. Dengan suara bergetar, dia membacanya. Secara tiba-tiba, Jelankung itu menjerit dan seakan merasa kesakitan. Dan tidak beberapa lama, jalan keluar kembali terbuka. Rina dan Doni berlari secepat mungkin menuju ke tempat yang ramai meninggalkan kuburan yang menakutkan itu. Dan tidak pernah berani kembali ke kuburan itu lagi. Pelajaran yang dipetik dari cerita horor tersebut. Bahwa Jelankung juga punya rasa, punya hati yang bisa sakit. Jangan samakan dengan pisau belati. Demikianlah cerita horor kali ini. Nantikan cerita berikutnya yang sedikit dikemas dengan humor lucu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.